Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Bu Heni Pada materi IPA kelas 3, pertemuan yang kedua Anak-anak, pada kesempatan kali ini Kita akan belajar masih tentang ciri makhluk hidup ya Dan kali ini kita akan belajar mengenai Bergerak dan tumbuh pada makhluk hidup Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya Contohnya, manusia berjalan dan berlari dengan kaki Ikan berenang menggunakan sirip-sirip di tubuhnya Burung elang menggerakkan sayapnya untuk terbang menangkap ikan Hal tersebut membuktikan bahwa makhluk hidup dapat bergerak Selain hewan, tumbuhan juga dapat bergerak Tetapi, gerak tumbuhan tidak seperti gerak pada hewan atau manusia ya Contohnya, tumbuhan putri malu yang mengatupkan daunnya setelah disentuh Atau gerak tanaman anggrek yang mengikuti arah datangnya cahaya Nah, ini adalah gambar Gerak pada burung elang Elang terbang menukik dengan kecepatan hingga mencapai 120 km per jam Untuk menangkap ikan di sungai Nah, ini adalah contoh gerak pada putri malu ya Daun tumbuhan putri malu mengatup setelah disentuh Tujuannya agar tidak dimakan hewan pemakan tumbuhan Dan ini adalah contoh gerak pada anggrek Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman Itulah sebabnya batang tanaman anggrek bergerak menuju arah datangnya cahaya Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan Hal-hal berikut ini menunjukkan bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan Contohnya Pertumbuhan pada manusia Manusia akan mengalami pertambahan tinggi dan berat badan Dari mulai bayi hingga dewasa Selanjutnya adalah pertumbuhan pada bebek Telur bebek menetas menjadi anak bebek Dan anak bebek akan tumbuh menjadi bebek dewasa Pertumbuhan pada biji Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah Dan kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa Terlihat seperti pada gambar ya Oke anak-anakku itulah Sekarang mari kita lihat latihan soalnya Yang pertama adalah berikan satu contoh gerak pada hewan Kedua berikan satu contoh gerak pada tumbuhan Tiga perubahan apa yang terjadi pada manusia saat mengalami pertumbuhan Empat tahap apa saja yang dialami pada pertumbuhan bebek Lima berikan buktinya tumbuhan mengalami pertumbuhan Demikianlah anak-anak materi dan latihan soalnya Semoga kalian sehat Semoga kalian selalu semangat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh